Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mekanika Newton pada gerak lurus buah partikel. Ini buah-buah dibutuhnya polos. Seluruh konsep mekanika yang kita miliki saat ini, ini kalimat ekstrim. Jadi seluruh konsep mekanika yang kita miliki saat ini, itu bisa dikembalikan ke gagasan atau konsepnya Newton. Isak Newton. Jadi Newton itu menyusun sebuah buku agung, kitab mekanika. Yang dikenal dengan judulnya itu dikenal atau populer itu dengan nama Principia. Principia ini. Itu dikulis tahun 1687. Anda bisa cari di internet, itu ada, ketik aja Principia 1687. Nanti kita akan setidaknya melihat covernya, sambelnya itu. Aslinya ditulis dalam bahasa Latin, kemudian diperjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang membedakan itu, itu kan kitab klasik ya, kitab klasik mekanika. Kalau mungkin ya, kalau misalkan di pesantren kayak gitu, kitab klasik itu kan masih dikaji utuh ya. Makannya masih dikaji dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau di fisika, saya S1, S2 kayak gitu belum pernah ada kuliah mengkaji atau mengikuti katalah workshop, atau pelatihan, atau semacam apa itu. Kajian intensif kayak gitu, mengkaji kitab atau buku Principia itu. Karena apa ya? Kita sudah jauh sekali ya. Sudah jauh sekali, teman-teman berkembangnya sudah sangat besar sekali. Tetapi bahwa pada prinsipnya, seluruh konsep mekanika itu bisa dikembalikan ke gagasannya Newton di Prinsipia 1687 itu. Nah gagasannya Newton ini sebenarnya itu tidak merupakan asli ya. Asli dalam artian orisinil semuanya 100% dari Newton. Maksudnya seperti itu. Newton sendiri mengatakan bahwa saya bisa menyusun gagasan-gagasan agung ini, ini karena saya berdiri di atas kundak raksasa. Itu kalimatnya Newton sendiri. Jadi Newton bisa menghasilkan karya agung itu karena Newton itu merasa dia berdiri di atas kundak raksasa. Pertanyaannya adalah siapa raksasa yang dimaksud oleh Newton? Raksasa-raksasa yang dimaksud oleh Newton itu adalah ilmuwan-ilmuwan besar sebelum Newton. Jadi gagasan-gagasannya Newton itu merupakan ramuan. Ramuan gagasan-gagasan sebelumnya. Gagasan-gagasan sebelumnya. Kita mengenal ya, Newton ini dan menulis 1687. Jauh sebelumnya ya, itu ada Galileo Galilei. Ini tahun kematiannya Galileo Galilei. Ini merupakan tahun kelahirannya Newton. Tahun kematiannya Galileo, itu merupakan tahun kelahirannya Newton. Sering kita, entah kebetulan atau entah tidak, ada hubungan atau tidak. Tetapi saya sering mendapati ketika menelusuri sejarahnya itu, saya sering mendapati bahwa ketika ada orang besar meninggal itu, pada tahun itu, itu juga akan lahir orang besar berikutnya. Saya beberapa kali menemukan fakta itu. Saya nggak tahu ini bagaimana formulasinya, bagaimana rimusannya, kok bisa seperti itu. Saya tidak tahu itu. Nah, sebelum Galileo, itu juga ada Kepler. Juga ada Kepler. Johannes Kepler. Ini setidaknya dua tokoh raksasa yang hidup sebelum Newton. Pemikiran-pemikirannya itu digunakan oleh Newton untuk menyusun bagasan-bagasan mekan-mekan. Seluruh konsep mekanika Newton itu bisa dikembalikan di dalam tiga pernyataan yang dikenal sebagai tiga hukum Newton. tiga hukum Newton. Istilah hukum ini istilah hukum Newton istilah hukum Newton ini sebenarnya kurang pas. Kurang pas, tapi sudah terlanjur atau sudah kadung tersebar. Mengapa? Karena ini sebenarnya adalah Newton itu seorang teoretisi. Newton itu seorang teoretisi. Jadi, kalau hukum itu selalu berangkat dari eksperimen atau dari pengamatan. Itu hukum. Jadi, ada peristiwa, ada fenomena, ada eksperimen, terus kemudian dipormulasi dalam bentuk pernyataan. Nah, itu biasanya dikenal sebagai hukum. Dikenal sebagai hukum. Pencaratan bahwa pernyataan itu sama sekali tidak mengandung, tidak mengandung gagasan-gagasan apapun. Itu hanya sekedar menjelaskan. Hanya sekedar menjelaskan peristiwa itu. Beda dengan teori. Teori itu ada gagasannya. Yang apa itu orisinal dari manusianya. Terus kemudian berusaha untuk mengungkapkan fenomena itu. Itu bukan teori dengan hukum. Gagasan dari yang punya teori. Kalau hukum, itu enggak. Jadi, kalau hukum, itu enggak. Tidak mengandung gagasan yang berasal dari ilmuannya. Tapi itu hanya ungkapan dari fenomena itu. Tiga pernyataan Newton itu gagasannya Newton. Gagasannya Newton. Yang ini berasal dari teori apa itu eksperimen-eksperimen atau dari pernyataan-pernyataan ilmu sebelumnya. Terus diramul di Newton menggunakan sebagai tiga pernyataan. Nah, kita mengenalnya sebagai tiga hukum Newton. Hukum yang pertama yaitu hukum yang dikenal sebagai hukum inersia. Hukum inersia atau kelembaman. Hukum inersia atau kelembaman. Maksudnya bagaimana? Hukum inersia atau hukum kelembaman ini bahwa everybody continues. Everybody continues in its state of rest. Jadi, setiap benda itu akan tetap berada di dalam keadaan diamnya. atau uniform motion bergerak di dalam striped line itu garis lurus atau bergerak seragam di dalam garis lurus sampai akhirnya nanti dia akan berubah atau akan diubah itu oleh gaya luar itu. Ini hukum yang pertama. Hukum inersia atau hukum kelembaman. Jadi, kalau sebelumnya ada benda yang dia itu diam maka benda itu selamanya dia akan tetap diam. Kalau ada benda yang dia itu bergerak dengan kecepatan P dalam baris lurus dengan kecepatan yang seragam kecepatan yang sama maka sampai kiamat tiba benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan P itu. Sampai akhirnya datang gaya luar yang mengenai benda itu atau yang mempengaruhi benda itu. Jadi, benda itu akan tetap mempertahankan keadaannya. Hukum yang pertama. Dia akan tetap mempertahankan keadaannya. Kalau diam ya diam kalau bergerak ya dia akan tetap bergerak. Hingga akhirnya ada gaya yang mengenainya. Dari hukum yang pertama ini kita bisa melihat bahwa keadaan itu akan tetap keadaan itu akan tetap tidak berubah sampai kemudian ada gaya ada gaya yang mengenai benda itu. Dengan demikian gaya ini fungsinya adalah mengubah gerakan. Gaya ini mengubah gerakan. Salah besar jika kita mengatakan bahwa gaya adalah penyebab gerakan. Di dalam konsepnya Newton. Gaya bukan penyebab gerakan tetapi gaya itu mengubah gerakan. Kalau sebelumnya dia diam kena kena gaya maka dia akan berubah keadaannya menjadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Kalau sebelumnya dia bergerak dengan kecepatan seragam dikenai gaya mungkin akan menjadi diam atau berhenti mungkin juga akan menjadi gerakannya menjadi lambat atau mungkin gerakannya akan menjadi semakin cepat. Gerakannya yang berubah. tetapi gaya bukan penyebab gerakan. Ini yang sering disalahpahami. Bahwa di dalam hukum kedua hukum pertama Newton itu mengimplisitkan secara implisit itu menunjukkan kepada kita gaya adalah mengubah gerakan bukan penyebab gerak. lalu kalau kemudian kita bertanya selanjutnya lalu yang menyebabkan gerak itu apa? Mengapa ada benda yang diam mengapa ada benda yang bergerak? Berarti kan ini sebelum hukum pertama Newton mengapa ada benda yang diam mengapa ada benda yang bergerak? Lalu siapa yang menyebabkan gerakan itu semuanya? Nah di mekanika itu tidak menjelaskan itu. Kita tidak di lanskap mekanika kita tidak pernah disinggung penyebab dari gerakan itu. Penyebab dari gerakan itu. Jadi pokoknya ada benda kalau dia diam selamanya dia akan tetap diam kalau bergerak selamanya dia akan tetap bergerak sampai kemudian datang gaya yang mempengaruhi keadaan itu. Gaya itu gaya itu kan ini bahasanya kan force forces force ini kalau kita lihat ini artinya salah satu artinya itu adalah paksaan. Karena memang gaya pada akhirnya akan memaksa akan memaksa keadaan benda itu sehingga berubah. Ini juga bisa kita bisa menyimpulkan itu bahwa keadaan itu berubah kalau dipaksa. maka apapun itu apapun itu itu kalau tidak ada paksaan susah untuk berubah. Kalau tidak ada paksaan susah untuk berubah. Makanya sering kita mendengar nasihat-nasihat itu kalau misalkan susah bangun pagi kayak gitu dipaksa dulu. Susah apa misalkan susah sholat kayak gitu dipaksa dulu. Karena itu yang akan mengubah keadaannya. Yang akan mengubah keadaannya. Kalau tidak dia akan lembang. Kalau tidak dia akan lembang. Makanya kalau ada orang yang itu gak pernah sholat kayak gitu selamanya dia gak akan pernah sholat. Hingga akhirnya nanti muncul keadaan. Mungkin muncul situasi atau keadaan dimana akhirnya mungkin akan memaksa kesadaran dia. Karena menjabat itu mendapatkan musibah sehingga dia akhirnya itu sadar kayak gitu tersentak kayak gitu kan. Atau mungkin dia tiba-tiba kayak gitu mendapatkan sentakan kesadaran dari misalkan dari nasihat yang dia tiba-tiba dengar dan seterusnya seperti itu. Pasti ada titik-titik itu. Ada titik-titik yang semacam itu. Titik-titik dimana akhirnya ada paksaan yang hadir kemudian paksaan yang hadir itu mengubah keadaan geraknya. kalau kita itu biasa rebahan kayak gitu kan udah males sekali kan dan rebawaannya itu kan ya pengen rebahan terus kayak gitu hingga akhirnya mau gak kita harus memaksa diri kita untuk mengubah keadaan itu kelembaban itu jadi itu normal sekali normal sekali tapi terus kemudian jangan digunakan untuk alasan ini kok kamu itu dari tadi cuma rebahan ini keadaan normal bukan kayak gitu ya normalnya bahwa saya mengalami keadaan normal kalau rebahan itu selamanya akan tetap rebahan tapi untuk mengubah keadaan itu harus ada paksaan harus ada paksaan gaya kalau tidak ada paksaan keadaan itu tidak akan berubah inersia ini konsep hukum yang pertama yang hukum yang pertama kemudian konsep inersia ini ini berasal dari gagasannya Galileo sebenarnya karena itu ada beberapa yang menyatakan bahwa gagasan inersia itu adalah gagasannya Galileo Galileo mendapatkan gagasan itu bagaimana Galileo melakukan percobaan yang kalau dilihat dari timeline sekarang itu percobaan yang sederhana percobaannya semacam ini jadi Galileo itu membuat sebuah mangkok terus kemudian mangkoknya dibuat selicin mungkin mungkin apa itu dinding mangkoknya itu dikasih kayak obat karambol kayak gitu terus kemudian dia menjatuhkan kelereng atau bulat kecil nah ternyata kelereng atau bulat kecil ini karena tidak hampir tidak ada gesekan maka kemudian ini jatuh menuruni lereng terus dia akan sampai di mana akan sampai di titik yang sama ketinggiannya itu terus dia punya ide ini bagaimana kalau lantai mangkok itu di perpanjang nantainya diperpanjang nah misalkan kayak gitu nantainya diperpanjang permukanya masih dibuat licin dibuat licin sehingga hampir-hampir tidak ada gesekan maka terus kemudian dicoba ternyata apa ternyata dia tetap mencapai titik yang sama ketinggian yang sama dengan ketinggian ketika berangkat kok dibuatnya seperti itu terus terus kemudian diandaikan bagaimana kemudian kalau dinding yang disini ini ini berada di jauh tak berhingga misalkan kayak gitu ini berada di jauh tak berhingga sana ketika ini diluncurkan maka apa dia akan mencapai ketinggian dinding yang sama dengan dinding seperti itu dibuat ekstrapolasi kan kayak gitu ini awalnya dinding mangkoknya kecil dindingnya kecil dindingnya pendek dan antar dindingnya pendek ternyata mencapai titik yang sama lantannya kemudian diperpanjang mencapai titik yang sama lebih panjang lagi masih mencapai titik yang sama kalau itu berarti kalau diperpanjang lagi kayak gitu maka dia juga akan mencapai titik yang sama berarti kalau dindingnya itu ada di kejauhan yang tak berhingga maka mangkok itu akan kelereng 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 itu akan mencapai titik yang sama juga mencapai ketinggian yang sama juga nah ini terus kemudian menuntun bahwa apa itu galilu menimbulkan ada gagasan tentang inersia itu kelembaman lembab syaratnya adalah tidak ada gesekan tidak ada gesekan kenyataannya apa kenyataannya di alam itu selalu ada gesekan nah itu yang unik tidak ada gesekan itu idealisasi tapi kenyataannya di alam kita itu ada gesekan kalau tidak ada gesekan kita hancur-hancuran itu kalau tidak ada gesekan coba bayangkan kalau tidak ada gesekan kita jalan itu kepleset itu tergelincir semua kita jalan begitu masuk lantai kita menginjak itu langsung tergelincir itu langsung begitu jalan tak gitu celurut-celurut kayak gitu kita naruh buku di atas meja kalau tidak ada gesekan bukunya juga akan tergelincir mak celurut kayak gitu jatuh ke lantai lantai-lantai juga licin celurut kayak gitu wah hancur-hancuran itu semuanya akan saling bertabrakan dan seterusnya nah gaya gesek selalu akan kita jumpai di realita di kehidupan nyata itu gaya gesek itu merugikan tetapi sangat diperlukan gitu sepatu kita hidup itu kan semakin gesekannya semakin bagus itu maka kan kita jalannya lebih enak kan dibandingkan dengan sepatu yang sudah bawahnya itu sudah alis banget kayak gitu kan kepleset-pleset ya jalan itu kan kepleset-pleset gitu apalagi kalau lantai-lantai habis di belt kepleset-pleset kayak gitu itu tidak ada gesekan itu tapi begitu alas sepatunya itu kasar kayak gitu maka jalan kita enak kita berjalan itu kayak gitu itu enak jadi gaya gesek itu merugikan tapi sangat diperlukan kehadirannya karena kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik jalan-jalan dengan baik menjalani apa itu aktivitas sehari-hari dengan baik kalau tidak ada kalau tidak ada gaya gesekan jadi ingat bahwa tidak setiap yang merugikan itu tidak kita butuhkan gaya gesek itu merugikan karena sepatu kita ada karena bergesekan terus dengan lantai lama-lama angus rem kita kampas rem kita bergesekan dengan apa itu cakramnya itu cakram rodanya itu akhirnya juga angus kayak gitu merugikan tapi itu sangat kita perlukan jadi tidak setiap yang merugikan itu tidak kita perlukan itu yang pertama yang pertama hukum Newton yang pertama kemudian hukum Newton yang kedua hukum Newton yang kedua perubahan gerak ini hukum Newton yang kedua perubahan gerak itu sebanding sebanding dengan gaya yang mengenainya itu dengan gaya yang mengenainya itu dan arahnya itu searah dengan arah gaya yang mengenainya jadi arah gerakannya searah dengan arah gaya yang mengenainya nah disini menegaskan hukum kedua ini menegaskan bahwa gaya itu mengubah gerakan hukum yang kedua itu menegaskan itu, jadi bukan menyebabkan gerakan tapi mengubah gerakan di hukum yang kedua ini bahwa ketika gaya datang maka gaya itu akan mengubah keadaan geraknya sepadi kita lihat nalarnya yang pertama ada, itu kan benda ada suatu benda dia punya kualitas atau punya sifat apa? dia punya sifat masa yaitu M sifat atau kualitas ini kan melangkap di dalam gini benda itu semua benda, semua partikel pasti punya masa terus kemudian benda yang diam ini dapat gaya sebesar F kayak gitu dia dapat gaya gaya itu kan tarian atau dorongan dia dapat gaya ini sebesar F ini maka kemudian apa? akan terjadi perubahan gerakan yang searah dengan gaya dan juga sebanding dengan gaya yang hadir itu maka perubahan gerakan itu itu nanti kita simpulkan sebagai A atau percepatan percepatan nah kita lihat ini nalarnya bahasa setirahannya ketika ada benda ada batu katakanlah seperti itu dia punya masa batu ini kemudian kita apa? tendang kita tendang tendang dan itu kan mengasih dorongan kita tendang serut kayak gitu serut kayak gitu maka kan akan ada perubahan gerakan akan ada perubahan gerakan katakanlah dia bergerak terus katakanlah sampai disini batunya terus kemudian kita tendang lagi misalkan lebih kencang lebih kuat lebih kuat dia akan bergerak katakanlah sampai sini kalau lebih kuat lagi dia akan sampai sini jadi ketika ada M ketika ada M terus kemudian dikasih dengan gaya maka akan muncul perubahan gerak akan muncul perubahan gerak perubahan gerak itu itu disimbolkan sebagai percepatan sebenarnya awalnya kalau di kita lihat apa itu malar penurunannya itu awalnya dia akan bergerak maka dia memiliki kecepatan karena kecepatannya itu dilihat sesaat saja sesaat saja maka yang kita perlukan adalah seberapa cepat dia bergerak maka seberapa cepat dia bergerak itu adalah percepatan seberapa cepat dia bergerak. Bergerak itu kan berarti dia punya V. Seberapa cepat dia bergerak, maka seberapa cepatnya itu kita simpulkan dengan delta V per delta T. Seberapa cepat dia itu bergerak. Atau seberapa cepat berubah gerakannya itu. Jadi ada M dulu, dikasih F, maka terus muncul A. Hati-hati ini, ini sebab akibat. Jadi Anda atau kita tidak mungkin menyatakan bahwa ada benda yang dia memiliki percepatan sekian, maka dia pasti akan memiliki gaya sekian. Itu secara matematis benar, tetapi secara fisis itu salah. Mengapa? Karena percepatan itu merupakan akibat dari gaya. Karena percepatan adalah akibat dari gaya. Bukan gaya, akibat dari percepatan. Secara matematis tidak ada masalah. Maka misalkan contohnya, contoh sederhana kayak gili. Hukum kedua Newton ini, itu kan terus kemudian diformulasikan menjadi F sama dengan M dikalikan A. Dengan F itu gaya, M itu masa, F ini gaya, ini satuannya adalah Newton, terus kemudian M, ini masa, satuannya adalah kilogram, terus A, ini adalah percepatan, satuannya adalah meter per detik kuadrat. Meter per detik kuadrat. Kita lanjutkan ya. Misalkan ya, kalau ada apa itu, kita naik motor, kita naik motor, kemudian di depan kita tiba-tiba ada lampu kuning, terus merah, maka terus kemudian kita memperlambat gerakan kita. Kita memperlambat gerakan kita. Apa yang terjadi? Apakah masanya menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil, kayak gitu. Atau bagaimana? Tidak kan? Masa kita diam saja. Masa kita tetap stabil. Kita tidak menjadi lebih kurus atau menjadi lebih besar ketika persepatannya diturunkan atau dibuat berlambatan. Gayanya terus kemudian bagaimana? Gayanya tentu saja dia lebih kecil. Gayanya diwakili dengan tarikan pedal gas itu. Jadi ketika kita naik motor itu, di bangjo itu, yang kita lakukan itu bukan mengubah percepatan, tapi mengendorkan pedal gasnya. Mengendorkan itu sehingga percepatannya menjadi bergurang. Atau mengenali berlambatan. Logikanya kayak gitu. Jadi ada masalah, terus kemudian apa itu F-nya berubah baru muncul ada percepatannya. Percepatannya bagaimana? Ya gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini. Sebuah benda, sebuah benda yang dia tiba-tiba memiliki perlambatan. Dia tiba-tiba memiliki perlambatan. Maka sebuah benda dia memiliki perlambatan. Terus kemudian gayanya konstan, gayanya tetap. Maka apa yang terjadi dengan masa benda? Ada yang bisa menjawab? Sebuah benda, saya ulangi ya. Sebuah benda yang dia tiba-tiba itu dibuat melambat. Dibuat melambat. Benda itu, keadaan benda itu gayanya konstan. Apa yang terjadi dengan masa benda? Apakah masa benda itu menjadi, maka masa benda menjadi lebih kecil atau lebih besar? Ayo, lebih kecil atau lebih besar? Ayo. ada yang bisa ini? Silahkan mikrofonnya bisa langsung dihidupkan. Ada yang mau menjawab enggak? ada yang mau menjawab? Ahmad Fitri Adi. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Masa benda-bendanya apakah lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar? Mengapa masa benda-bendanya lebih besar? ini apa, Mas? Mbak Kamilya? Kamilya Hasnah? Iya, saya, Pak. Maaf, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Kalau ada benda, gayanya tetap, gayanya dibuat tetap. Terus kemudian bendanya itu mengalami terlambatan. Maka masanya bagaimana? Terlambatan itu berarti A-nya semakin kecil. masanya semakin besar. Masanya semakin besar. Gitu ya? Yakin gitu? Iya. Iya. Mengapa? kalau misalkan terlambatan kalau julia jauh rumusnya nanti semakin besar, Pak Masanya? Iya, betul. Jadi ketika A ini ya F-nya dibuat tetap ya. Ini F itu dibuat tetap. Ini M, ini A. Ketika A-nya itu menjadi katakanlah ya. Awalnya katakanlah ini 20, M-nya 2, A-nya 10. Katakanlah seperti itu ya. Ketika A-nya dibuat lebih kecil. Ini ini tetap 20. F-nya tetap 20. A-nya dibuat A-nya menjadi lebih kecil. Katakanlah menjadi 5. M-nya akan menjadi menjadi berapa? 4. Jadi masanya akan menjadi lebih besar. Betul. Itu secara matematis betul. Tetapi kalau secara fisis itu salah. Jadi kadang ada soal seperti itu di buku SMA itu. Saya pernah menemukan ada soal seperti itu di buku SMA bahwa kasusnya seperti itu. itu salah secara fisis. Secara matematis tidak masalah. Kalau F-nya kalau F-nya dibuat F-nya tetap terus benda mengalami perlambatan maka masalah benda akan bagaimana? Secara fisis pertanyaan seperti itu salah. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada kejadian yang semacam itu atau tidak ada peristiwa yang semacam itu. kalau ada seperti itu maka di bangsa-bangsa itu akan kita dapati orang-orang itu akan semakin gendut. Gitu kan? Atau orang yang lari terus kemudian tiba-tiba melambatkan larinya dia akan tiba-tiba akan menjadi semakin besar. Bukan seperti itu. Tapi ada masa yang sifat masa itu karena intrinsik milik benda itu sendiri maka dia bersifat tetap bersifat tetap terus kemudian ada gaya ada tarikan atau dorongan yang mengenai masa itu baru muncul percepatan secara fisisnya kayak gitu ya kita harus hati-hati ini hukum yang kedua hukum yang kedua jadi secara anumnya kayak gitu ya dapat penjelasan konsepsinya kayak gitu jadi ada masa ini ada masa ketika dia dikenai oleh gaya maka benda itu akan mengalami perubahan gerak dia akan mengalami perubahan gerak itu kan nah karena dia itu mengalami perubahan gerak karena dia itu mengalami perubahan gerak dan kita melihat bahwa perubahannya itu sesaat 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 kayak gitu dan kita melihatnya ketika benda bergerak itu itu kesepatannya kan bisa berubah-berubah tidak mesti konstan bagaimana tarikannya itu tarikan atau dorongannya itu itu tidak mesti konstan bisa berubah-berubah setiap saat. Karena itulah, kemudian karena kita ingin melihat sesaatnya itu maka terus kemudian kita lihat itu sebagai limit. Sebagai limit. Maka kemudian kita dapatkan bahwa F itu sama dengan DMP per DT. DMP DT. Yang ini kemudian kalau kita turunkan itu akan menjadi M DV DT ditambah dengan V DMP. Ini bisa kelihatan ya. Bisa terbaca ya. M DV DT ditambah dengan V DMP DT. Nah kita tahu bahwa masa kita tahu bahwa masa itu masa itu kan sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Dia tidak berubah. Maka DMP DT ini sama dengan 0. Sehingga kita punya F itu sama dengan M DV DT. Turunan V terhadap T. Berarti ini M dikalikan dengan A. Seperti itu. Kita dapatkan ini. Hukum kedua juta. Nah kita ingat bahwa masa kembali ke persamaan ini masa kali kecepatan M kali V itu sama dengan apa? M kali V masa kali kecepatan itu sama dengan apa? Momentum. Momentum. Jadi M kali V ini ini sama dengan momentum atau bahasa lainnya adalah pusat. Berarti kita bisa menuliskan bahwa F itu juga sama dengan DMP. Ini berarti sama dengan P ya. DT DT. Artinya bahwa gaya itu adalah laju momentum. Gaya itu merupakan laju momentum. Ini kan rumus percepatan ya. Jadi suatu besaran D sesuatu per DT itu itu adalah laju. Laju itu. D sesuatu per DT itu adalah laju. Seperti DP per DT ini. Itu laju gelap. Kita menyebutnya sebagai kecepatan. Tapi kalau DP per DT itu berarti adalah laju momentum. Laju momentum. Jadi momentumnya itu apa perubahannya bagaimana tiap waktu, tiap saat itu. Gaya itu itu. Karena itulah persamaan hukum kecuali Newton ini F sama dengan DP DT ini besaran gerak yang paling fundamental itu nanti adalah momentum. Jadi ini P ini momentum. Ini adalah besaran gerak yang fundamental. karena kita tidak bisa mencirikan gerakan benda kalau kita hanya punya identitas besaran P saja. Atau cuma M saja. Tidak bisa kita. Tapi kalau kita punya masanya berapa, kecepatannya berapa, kita bisa punya besaran. Nanti O itu momentumnya berarti M kali P. Dari M kali P kita akhirnya bisa menghitung gayanya. Jadi kalau MP-nya itu terus berubah tiap saat berarti kita akan bisa menghitung gayanya. Kalau gaya bisa dihitung A nanti bisa dihitung berarti percepatannya bagaimana dan seterusnya seperti itu. Jadi ini momentum itu akhirnya akan menjadi besaran gerak yang paling fundamental. Besaran gerak yang paling fundamental. Karena itulah nanti di apa itu di mekanika yang lebih lanjut atau di mekanika kuantum besaran momentum itu penting sekali. Mengapa? Karena dengan memiliki atau dengan mengetahui momentumnya kita akan punya informasi yang komplit tentang gerakan dari benda itu. Atau gerakan dari partikel itu. Syaratnya kita mengetahui momentumnya. Syaratnya kita mengetahui momentumnya itu. Kita akan punya gerakan punya informasi yang komplit dari benda itu. Karena itulah nanti kita akan punya di mekanika kuantum X, P posisi dan momentum. Posisi dan momentum. Ini pentingnya momentum ya. Besaran P itu. Di dalam hukum kedua Newton. Gitu ya. Terus kemudian hukum yang ketiga atau pernyataan yang ketiga dari Newton. Pernyataan yang ketiga dari Newton itu adalah bahwa setiap aksi akan selalu dibalas dengan reaksi yang besarnya equal. Besarnya sama. Besarnya sama. Tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. pasangan aksi ini mutual action ini ini berlangsung pada two bodies dua benda. Jadi pasangan aksi reaksi itu itu bekerja pada dua benda. Bukan pada satu benda. Tapi ada pada dua benda. Hati-hati. Sampai nanti ketika menjelaskan aksi-reaksi itu itu sebagai pasangan gaya yang ada di dalam satu benda. Itu ada di dalam dua benda yang berbeda. Ada di dalam dua benda yang berbeda. Jadi kalau kita punya F satu misalkan maka pasangan reaksinya itu adalah minus F2. Kemudian ini kalau kita jumlahkan maka F1 ditambah dengan F2 itu akan sama dengan 0. kemudian kalau kita jumlahkan ini F1 tambah F2 sama dengan 0. Kalau Fnya itu kita ganti dengan DP DT maka kita akan punya ini DP1 DT ditambah DP2 DT ini sama dengan 0. Kita bisa ringkas notasinya menjadi D ini P1 ditambah P2 ini sama dengan 0. Artinya apa? Berarti P1 ditambah P2 ini tulisan saya kelihatan ya. Halo? Ini bisa terbaca jelas ya? Halo? Ada yang bersuara? iya Pak jelas ya? Jelas. Jadi P1 jadi kalau ini D DT P1 plus P2 sama dengan 0. Ini maknanya adalah berarti P1 plus P2 ini ini berarti suatu angka. Ya kan? Kita menurunkan 15 17 20 kayak gitu kan turunannya kan pasti 0. Beda kalau misalkan 15x atau x kwadrat turunannya pasti juga berupa variable. turunan x kwadrat 2x turunan 15x 15 ya gitu. Tapi kalau turunan sesuatu itu sama dengan 0 maka sesuatu itu pasti merupakan angka atau tetapan. Jadi P1 plus P2 itu pasti nilainya tetap. Nilainya tetap. Jadi kayak gitu. jumlahan momentumnya itu tetap. Jumlahan momentumnya itu tetap. Atau kita mengenal nanti sebagai momentumnya lestari. Momentumnya itu lestari. Kayak gitu. Ini hukum yang ketiga. Jadi kita sudah mengenal hukum pertama hukum kedua dan hukum ketiga nilpang. Ada pertanyaan sampai disini dulu. Jadi P1 dan P2 konstan. ada pertanyaan sampai disini. kita lanjutkan lagi. Lanjutkan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Sekarang kita akan dari hukum kedua Newton kita akan turunkan nanti. Dari hukum kedua Newton. Saya ganti layar ya. Jadi dari hukum kedua Newton kita akan turunkan. Saya pakai merah nggak apa-apa ya. Dari hukum kedua Newton tadi kita memiliki persamaan F ini sama dengan M kali A. M kali A. atau M TV DT. Sekarang kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Kita integralkan. Jadi kita akan punya integral F ini sama dengan integral M TV DT. kalau M nya itu saya buat pindah ke kiri kita akan punya integral F per M ini sama dengan integral D B B C T seperti itu ya. Ketika gayanya itu tetap ya. Kita akan punya bahwa kata gayanya itu tetap integral berarti F per M itu tetap ini DT integral DP maka kalau gayanya itu tetap ya. Gayanya tetap ya. Gayanya itu tetap maka kita akan punya ini berarti F per M terus kemudian dikalikan dengan integral DT itu adalah T ini sama dengan ya. Terus kemudian integral DP kita akan punya kita akan punya berarti V dari keadaan V0 sampai PT ya. Ini diintegrakan dari 0 sampai T ini 0 sampai T ya. Sehingga kita akan punya T0 itu kan sama dengan 0 ya. Sehingga kita akan punya persamaan semacam ini. Sehingga ini sama dengan ini PT minus V0. jadi kita akan punya bahwa F per M itu sama dengan apa? F per M itu sama dengan A ya. Jadi kita akan punya A kali T ini sama dengan PT minus V0. Kita akan punya A itu sama dengan PT V0 per T. Jadi kita akan punya persamaan ini ya. A itu sama dengan PT dikurangi V0 dibagi dengan T. Atau kita bisa menuliskan itu sebagai PT ini sama dengan PT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ya. Kita punya persamaan ini. PT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Anda kalau enggak paham langsung interupsi saja. kemudian dari persamaan ini PT bisa ganti tinta sama dengan V0 ditambah dengan AT. Kita lihat bahwa V itu bisa diganti sebagai DX per DT. V itu sama dengan DX per DT. DX DT sama dengan V0 V0 itu kesempatan awal ditambah dengan AT. Sekarang kalau kita integralkan kita integralkan ruas kiri diintegralkan ruas kanan diintegralkan dari 0 sampai T dari 0 sampai T maka kita akan punya integral DX ini integral DX dari 0 sampai T integral dari 0 sampai T ini V0 plus AT ini DT Integral DX itu berarti X berarti X berjalan dari 0 sampai T terus kemudian integral V0 plus AT DT berarti kan integral V0 berarti kan integral V0 DT ditambah dengan integral AT DT dari 0 sampai T ini dari 0 sampai T nanti kita akan mendapatkan integral V0 DT itu adalah V0 T dari 0 sampai T ditambah dengan ini integral AT DT berarti setengah AT kuadrat dari 0 sampai T karena T pada saat 0 itu adalah 0 itu sendiri maka kita bisa punya X T ini sama dengan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat kita punya persamaan berikutnya ini XT sama dengan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat buku yang ini tadi X ini kan bisa ditulis gini XT minus X0 XT minus X0 kalau X0 nya itu karena biasanya kan dianggap X0 nya itu ada di titik 0,0 tapi kalau misalkan kita tulis lengkap itu jadi semacam ini sehingga kita bisa menuliskan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat berarti XT itu sama dengan X0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat ada tambahan ini biasanya X0 ini biasanya kecuali ada situasi yang berbeda X0 itu biasanya 0,0 sehingga dianggap X0 nya sama dengan 0 itu tapi kita bisa menuliskan versi yang lebih lengkap menjadi semacam XT sama dengan X0 ditambah V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat kita sudah punya dua persamaan ini kita sudah punya dua persamaan ini PT sama dengan V0 plus AT dan XT sama dengan sekian sekarang kita coba PT sama dengan V0 plus AT ini kita kuadratkan sampai yang akan terjadi jadi PT sama dengan V0 plus AT ini ini ruas kanan dikuadratkan ruas kiri dikuadratkan saya terlalu cepat enggak? enggak ya? tidak Pak tidak Pak nah sekarang PT dikuadratkan maka kita akan punya PT kuadrat ini dikuadratkan kita akan punya V0 kuadrat ditambah dengan ini V0 dikalikan AT terus AT dikalikan V0 maka kita punya dua V0 AT kayak gitu terus ditambah saya geser ya ditambah dengan AT dikuadratkan A kuadrat T kuadrat nah kan kita punya ini ya kan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus dua V0 AT ditambah A kuadrat T kuadrat kita lihat kita lirik persamaan yang disini ya ini ada V0 T ini ada V0 T kayak gitu ini ada AT kuadrat ini juga ada AT kuadrat kan kita bisa menulis ya saya sesuaikan dengan yang disini berarti ada V0 kuadrat ditambah dengan 2A terus V0 T plus setengah AT kuadrat ini berarti A AT kuadrat kayak gitu ya udah mirip ya V0 T ditambah AT kuadrat disini ada A disini ada 2A kayak gitu apa yang akan terjadi kalau misalkan kita buat menjadi semacam ini berarti kita selesakan V0 T ditambah setengah AT kuadrat agar kita buat menjadi semacam ini berarti ini kan ada A A berarti kan kalau ini masukkan A ini sudah A kuadrat T kuadrat tapi disini ada setengah maka kita tambahkan setengah berarti setengah A kok ada setengah disini setengah setengah bukan disini oh iya salah ini setipnya kita buat ini V0 T plus setengah AT kuadrat maka kan agar ini sama dengan yang disini maka kan disini kita perlu A ya kan sehingga disini A kuadrat T kuadrat sama disini tapi disini ada setengah agar sama yang disini maka harus 2 sekarang kita lihat disini ini 2A V0 T 2A V0 T sudah sama ya berarti ini sama 2A V0 T sudah sama 2A kalikan setengah AT kuadrat 2A kalikan setengah 1 A kali AT kuadrat menjadi AAT kuadrat berarti ini sudah sama sekian ini sudah sama dengan yang disini jadi kita punya V0 kuadrat ini VT kuadrat jadi kita punya sekian ini sekian ini ini kan sama dengan yang disini berarti sekian ini adalah XT minus X0 jadi kita punya persamaan baru VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A XT minus X0 kan kayak gitu jadi kita bisa menuliskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A XT minus kalau di SMA mungkin VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A S kan kayak gitu ya kita punya persamaan ini ada pertanyaan sampai disini itu di persamaan 2.2 kalau di buku ini mau ditulis enggak halo mau ditulis atau kalau enggak kalau mau ditulis saya tunggu kalau tidak mau kalau tidak ditulis saya pindah layar soalnya mau pindah layar kalau nanti PPT-nya dikirim ke grup boleh enggak Pak ini bentuknya bukan PPT nanti yang ini ini bukan PPT ini iya ini filenya tapi ada baiknya nanti meskipun Anda punya filenya Anda tetap menulis karena kalau dengan menulis itu memorinya itu menjadi berbeda dengan kita menulis itu apa yang kita baca itu kita tulis memori di pikiran itu menjadi berbeda dengan hanya sekedar punya filenya terus disimpan kalau terus sebenarnya buka lagi di suatu saat kayak gitu karena dengan menulis melihat terus menulis kayak gitu itu akan punya rekaman di dalam memori kita baik kalau kita lihat di buku itu di halaman 61 halaman 61 halaman 61 bisa terbaca bisa terbaca kita tadi persamaannya ini kita punya persamaan sekarang kita lihat sekarang kita lihat ini contoh 221 ini tinjau tinjau sebuah blok sebuah balok yang dia bebas untuk menuruni sebuah permukaan yang licin tanpa gesekan pada bidang yang tanpa gesekan bidang itu adalah bidang miring karena dia menuruni slide down itu menuruni bidang yang miring dengan suatu sudut teta satu sudut teta gambarnya di 221 jika tinggi itu adalah ketinggiannya itu adalah terus kemudian baloknya itu itu ketika bergerak itu meluncur itu dia adalah dari keadaan diam kita diminta untuk menghitung kelajuannya ketika balok itu mencapai bawah balok itu mencapai bawah jadi kita bisa menuliskan menggambarkan seperti ini jadi ini ada balok ketinggiannya ini H ketinggiannya H baloknya bermasa M dia menuncur di suatu permukaan yang licin tidak miring sudut kemiringannya itu adalah teta sudut kemiringannya adalah teta kemudian kita tinggal menganalisis kita tinggal menganalisis jadi kalau kita buat di apa itu diagram pendah pipasnya itu ini ada pendah miring ini ada pendah miring dia bermasa M bermasa M ini teta nah benda miring ini semua benda yang dia itu memiliki masa maka dia pasti akan ditarik oleh bumi ke bawah besarnya tarikan gravitasi itu adalah M G sebenarnya kan kalau disini ini permukaan buminya ini juga ada gaya pasangan gaya yang kesana yang tadi hukum ketiga jutaan itu ada benda tersebutnya ada bumi nah kalau ini benda miring apa itu benda miringnya itu tidak ada gaya gravitasi ada disini sebenarnya juga ada tapi kan tidak dalam tinjauan kita gitu loh itu ada sebenarnya juga ada dia juga punya MG ini dengan tarikan gaya gravitasi bumi itu ada cuma bendanya tidak dalam tinjauan kita yang sedang kita tunjuk adalah talok yang ada diatas benda miring itu itu ya nah terus kemudian kita lihat ini MG dia akan meluncur ya bendanya akan meluncur meluncurnya kesana ya karena meluncurnya kesana kan otomatis hanya berarah kesana hati-hati sebentar hati-hati ya ketika menggambar gaya gravitasi itu ya gaya berat itu pasti menuju ke pusat bumi ya bukan tegak lurus bidang ya bukan tegak lurus bidang misalkan MG berarti MG ke sana karena ini kan miring itu berarti MG yang sini salah itu bukan seperti itu tapi MG itu selalu ke bawah selalu ke pusat bumi selalu ke pusat bumi ya dia selalu ke pusat bumi bagaimanapun keadaan bendanya dia akan selalu ke pusat bumi nah terus kemudian karena benda ini itu menyentuh permukaan ini ya bendanya itu menyentuh permukaan ini maka akan ada reaksi ya jadi dia akan ditarik oleh bumi karena dia ditarik oleh bumi terus akhirnya menyentuh permukaan benda di sini permukaan ini maka terus kemudian oleh benda itu akan dilawan dengan reaksi yang ya karena ini menyentuh maka lawannya itu dia se apa itu dia tegak lurus dengan bidang permukaan nah ini gaya normal gaya normal nah gaya normal pasangannya adalah gaya yang di sini ini nah ini mg ini teta maka yang di sini ini adalah mg cos teta ini saya apu yang di sini yang meluncur berarti dia kan geraknya ke sana ya maka pasti ada gaya itu gaya itu gaya nya dimana gaya nya karena tarikan gravitasi bumi karena tarikan gravitasi bumi karena itu semua benda yang kita letakkan itu di atas itu sebenarnya kan semuanya akan nyelorot gitu ke tanah ke permukaan bumi itu cuman kan kalau permukaannya rata berarti ya dia tidak mungkin nyelorot begitu permukaannya miring dia akan pasti jatuh ke permukaan bumi nah jadi ini sebesar berapa ini karena dia miring ini maka ini kita proyeksikan ke sini ini sebesar mg sin teta tanya kan yang di sini ini teta ini teta ini teta makanya di sini teta makanya di sini mg sin teta jadi pasangan aksi reaksinya itu adalah n dengan ini mg cos teta kalau mg nya sendiri pasangan aksi reaksi dengan yang di sini ini pusat bumi ini nah dia bergerak dengan ini mg sin teta itu mg sin teta nah tadi keterangannya adalah friction plus jadi tanpa gaya gesekan seandainya ada gaya gesekan gaya gesekannya kemana gaya gesekannya ada di sini gaya gesekannya ini kan menyentuh ya ini kan permukaannya bertemu makanya gaya gesekannya ada di sini nah ini f nya kok gaya gesekannya ke bawah eh ke bawah apa ke belakang kayak gitu ya itu pasangan aksi reaksi dengan ini pasangan aksi reaksi dengan itu pasangan-pasangannya ya pertanyaannya seberapa cepat ya seberapa cepat dia menyentuh tanah gitu ya seberapa cepat dia menyentuh tanah maka terapkan hukum kedua Newton hukum kedua Newton F itu sama dengan M kali A ya F nya yang mana F nya yang di sini yang Mg sinus teta maka Mg sinus teta ini sama dengan M kali A ruas kiri dan ruas kanan ada M maka kita corak sehingga kita akan mendapatkan bahwa A itu sama dengan G ini sinus teta jadi percepatannya itu sama dengan G sinus teta ada pertanyaan sampai di sini mudah ya terus kemudian kita lihat kita lihat ini ketinggiannya adalah H ketinggiannya adalah H posisinya katakanlah di sini kalau misalkan itu dia kan bergerak dari titik ini ke sini ini karenya ke sini ini teta sampai di sini berarti kan ini adalah jarak antara X sampai X0 kayak gitu ya sekian ini yang dilintasi ini ini kan X sampai X0 jadi kita punya segitiga kita punya segitiga ini ini teta ini H maka sekian ini ini kan X minus X0 sehingga kita punya sinus teta itu sama dengan H per X minus X0 X minus X0 atau X minus X0 itu sama dengan H per sinus teta nah kita punya ini sama ini X minus X0 sama dengan H per sinus teta nah kita masukkan ke persamaan yang tadi V kuadrat sama dengan berapa berapa tadi V0 kuadrat plus 2 AS gitu ya nanti kita punya VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2A X minus X0 V0 nya kan 0 ya V0 nya sama dengan 0 terus kemudian plus 2A A nya berapa A nya adalah 2G A nya adalah G sinus teta berarti 2G sinus teta X minus X0 nya sama dengan H per sinus teta nah kita punya persamaan ini jadi VT kuadrat sama dengan sekian saya tulis yang rapi disini ya VT kuadrat itu sama dengan 2G sinus teta dikalikan dengan H per sinus teta kalau disetirahkan gimana sinus teta disini sinus teta maka ini bisa lenyap sehingga kita punya VT kuadrat sama dengan 2G Atau kita akan punya satu S di atas V PT itu sama dengan akar 2G nah kayak gitu ya VT V sama dengan akar 2G ujung-ujungnya kan sama kayak gitu ya ada pertanyaan sampai disini belum pak belum ya masih muda ya nah sekarang bagaimana kalau gaya itu bergantung pada posisi gaya bergantung pada posisi sebelum ke sana ini ada masih soal yang sama soal yang sama tadi kalau diandaikan ada gaya geseknya ada gaya geseknya kalau ada gaya geseknya berarti gaya geseknya itu adalah sama dengan F sama dengan mu dikalikan dengan N dikalikan dengan N kita lihat N-nya berapa N-nya itu pasangan aksi-reaksi dengan ini kalau kita masukkan itu N-nya berarti disini N ke atas N disini Mg cosinus teta jadi kalau kita masukkan itu hukum kedua Newton F sama dengan M A karena dia kan tidak menyebabkan gerak berarti A-nya sama dengan 0 nah F-nya apa saja F-nya ada N terus kemudian ditambah dengan Mg cosinus teta karena arahnya berlawanan maka disini tanda minus jadi kita punya N minus Mg cosinus teta sama dengan 0 jadi N sama dengan Mg cosinus teta karena itulah F sama dengan Mu kali N N-nya diganti dengan ini Mg cosinus teta sehingga kita punya persamaan yang ini F sama dengan Mu Mg cosinus teta sehingga ketika gaya geseknya itu dipertimbangkan gaya geseknya dianggap ada bukan ditiadakan tapi dianggap ada maka kan hukum kedua Newton akan menjadi sigma F itu sama dengan MA sigma F-nya apa saja tadi dia bergerak saya taruh ke atas dia bergerak oleh gaya ini Mg sinus teta Mg sinus teta sama F ini dilawan oleh F kecil ini berarti kan kita bisa nulis ini sigma F-nya itu adalah Mg sinus teta minus F bisa kita tulis Mg ini sinus teta minus F-nya itu adalah Mu mu kinetik dikalikan dengan Mg cosinus teta jadi sekian ini ini sama dengan M kalikan A sehingga A-nya bagaimana A-nya nilainya berapa maka kan semua M itu kita lenyapkan karena ada semuanya kan disini ada M disini ini ada M ini juga ada M maka kita lenyapkan jadi kita bisa menuliskan A itu sama dengan G sinus teta minus mu K G cosinus teta G-nya ini bisa kita kumpulkan ini A sama dengan G ini sinus teta minus mu cosinus teta jadi kita mendapatkan A sama dengan ini ya G kali sinus teta minus mu cosinus teta A ini juga sering ditulis dengan notasi X double dot kita punya persamaan ini nah nanti kan tinggal kalau tetanya bagaimana kalau tetanya besar kayak gitu kan tetanya misalkan 45 ya kita sudah bisa langsung menghitung itu ya kalau tetanya 45 berapa percepatannya kan kayak gitu ya ini A nya G sinus teta jadi kalau misalkan suatu benda ini bendanya disini ini sudutnya teta kalau misalkan tetanya 45 derajat benda itu pasti A nya berapa A nya adalah G sinus teta jadi katakanlah G nya itu 10 10 meter per detik kuadrat terus digalikan dengan sinus teta sinus 45 berapa berapa sudah lupa ya setengah akar 2 ya ya kan nilainya sekian jadi kita akan mendapatkan ini sama dengan 5 akar 2 ya meter per detik kuadrat A nya kalau sudutnya misalkan 30 kalau tetanya sama dengan 30 jadi lebih landai jadi lebih landai maka kita akan mendapatkan A nya itu 10 G nya 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan sinus 30 sinus 30 berapa setengah ya jadi kita dapatkan A nya itu sama dengan 5 meter per detik kuadrat lebih tinggi mana 5 akar 2 atau 5 lebih tinggi mana 5 akar 2 atau 5 5 akar 2 5 akar 2 ya karena akar 2 kan sekitar 1,5 5 akar 2 akar 2 itu kan sekitar 1,71 kayak gitu kan jadi lebih tinggi ini artinya apa ketika sudutnya itu lebih landai misalkan seperti ini sudutnya itu lebih landai disini teta misalkan ini 30 derajat yang ini 45 derajat kayak gitu maka benda itu akan apa dia lebih kencang jatuhnya itu lebih nyelorotnya itu lebih cepat yang 45 derajat gitu kan jadi memang seperti itu yang kita saksikan ya nah pertanyaannya A nya itu cuma G sinis teta lalu masanya perannya apa kayak gitu dalam percepatan itu punya peran enggak punya peran enggak A nya ada yang bisa jawab kalau bisa nanti cepat pulang atau pulang yang pertama udah di rumah ya berapa bagaimana perannya A perannya M itu apakah punya peran dalam persamaan itu dalam persamaan ini M itu tidak punya peran tidak ada pengaruh jadi bendanya itu mau gede mau kecil mau cuili kayak gitu percepatannya tetap sama G sinis teta ini cuma ditentukan oleh apa oleh sudut pemiringan oleh sudut pemiringan kalau G kan seragam relatif seragam semua tempat itu relatif seragam jadi hanya ditentukan oleh sudut pemiringannya itu kayak gitu oke ada pertanyaan nanti kalau pertanyaannya tidak berupa apa namanya tidak berupa hitung-hitungan ya hanya berupa konsep kayak gitu dalam sebuah kasus benda miring kayak gitu apakah masa benda punya pengaruh dalam kecepatan biasanya sudah banyak yang lupa itu sudah banyak yang gimana yang akhirnya yang fisikanya itu persamaan-persamaan itu lenyap semua jadi tidak berupa digambar dulu terus dianalisis kayak gitu enggak jadi cuma dikira-kira biasanya kayak gitu ketika sudah berupa kalimat-kalimat verbal itu biasanya terus kemudian cuma dikira-kira kayak ini apaan terserah mb itu punya pengaruh mb itu pengaruh tapi cuma kecil persamaan ini A sama dengan G yang punya pengaruh hanya sedikit sudut pemiringan oke ternyata sudah jam 4 ini mau cukup disini atau kita lanjutkan cukup Pak cukup ya presensinya gimana Pak presensinya nanti saya buatkan di Google Form nanti ada presensi disitu ya baik Pak baik Pak baik Pak kita akhiri sampai disini jadi di buku Paulist itu kita sampai di halaman halaman 63 besok kita lanjutkan di halaman 63 pekan depan ya berarti ya semoga saya bisa apa dua pertemuan yang dulu kosong itu saya bisa bikin videonya sehingga pekan depan itu tinggal melanjutkan video itu baik terima kasih banyak semoga pertemuan kita barakat subhanallah Allah bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya ya selamat menikmati Terima kasih.